TNI TNI berkomitmen untuk mendukung semua program pemerintah dan sepakat untuk menghadapi semua ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme yang mengganggu jalannya pembangunan nasional. Dua poin ini yang menjadi desentral, sehingga dalam rapi ini beberapa kementerian ikut memberikan arahan, petunjuk agar semua dapat berjalan lancar dan TNI bisa membantu program pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Lalu bertanya kenapa ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila? Dalam revolusi mental yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bagaimana menenangkan Pancasila itu dalam pikiran, tingkat laku, perbuatan, dan kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah ideologi kita. Nah kalau ada ormas yang bertentangan, kalau dibiarkan tujuan terakhir pasti melubah Pancasila. Itu yang berbahaya. Dan masyarakat Indonesia pelan-pelan image-nya sudah berubah. Yang tadinya santun, damai, dengan radikalisme, negara lain mulai mengecap bahwa Indonesia bukan seperti itu. Padahal budaya Indonesia adalah budaya santun, budaya sopan, dan tertib. Impact inilah yang harus kamu sama kita jaga. Dan TNI dan Polri solid. Biasanya TNI dan Polri solid. Mulai dari atas sampai ke bawah. Dan ini diperlukan dalam menjaga kelangsungan hidup berpaksa dalam negara. Inilah kira-kira eksensi dari RAPIM yang dilakukan. Sehingga RAPIM hari ini sampai 4 hari. Karena pada hari terakhir, kita mendiskusikan agar percepatan apa yang menjadi petunjuk bahwa Presiden. Contohnya tentang pengembangan satuan-satuan di tempat-tempat yang kosong. Ini segera dilakukan. Karena 3 minggu lagi saya berpaparan kepada Presiden untuk persiapan ini. Begitu ya. Ini mungkin secara berkata pengembangan tadi bilang, apa kesempatan untuk menghadapi Ormas yang berkata-kata, menurutkan silat. Ini secara berbaiknya gimana? Realisasinya gimana? Realisasinya, para pandem, bersama-sama dengan kekulisan Republik Indonesia, bekerjasama dengan mendukung semuanya. Pak Limah, izin secara eksplisif di dalam RAPIM, apakah ada menyebut satu nama organisasi dan implementasinya seperti apa? Apakah TNI akan terjun langsung membantu Polri atau TNI yang di depan? Terima kasih. TNI membantu Polri. TNI membantu Polri. Semuanya harus dilakukan dengan proses hukum. Membantunya dengan cara TNI tersendiri. Dari intelijennya, dari pasukannya, dari teritorialnya. Yang penting bagaimana segera memadamkan itu. Ada nyebut nama organisasi ya Pak Limah? Organisasinya ada, tidak kita sebutkan. Apakah EPI Pak Limah? Ya? Apakah EPI? Masih didalami. Kalau benar itu EPI, ya itu targetnya. Tapi masih didalami. Tapi apakah di dalam rapim itu membahas satu nama-nama organisasi dan memiliki kriteria organisasi masyarakat mana yang memang harus diberikan? Itu nanti acara yang sampai oleh Pak Polri. Apakah demo-demo yang asiasi kemarin itu sudah ada indikasi untuk mengacau pertahanan negara makanya teknis ini dibatuhkan? Jadi di dalam era demokrasi ya, dari pemerintahan demokrasi ini harus ada ruang kebebasan. Ruang kebebasan itu adalah menyampaikan pendapat. Antara dengan demo. Kan begitu. Tetapi demo harus tertip, ada aturan-aturan-aturan nya. Jadi ruang demokrasi sudah diberikan. Jadi kalau demo-demo itu jangan langsung kita cap bahwa itu adalah radikal. Ya itu menyampaikan pendapat. Tidak masalah. Kalau bersikap radikal, nah itu beda. Satu lagi terkait Makar Panglima. Kan ini proses hukumnya masih berjalan. Bagaimana sikap TNI jika itu ada melibatkan purnawirawan TNI? Purnawirawan TNI adalah sudah menjadi rakyat biasa. Maka proses hukumnya dikepolisian dan dikepolisian Indonesia. Jadi jangan nyampaikan itu TNI, bukan TNI. Saya tahun depan. Begitu menghijak bulan April, saya sudah rakyat biasa. Saya punya kesalahan, ya kepolisian yang menyidik saya. Begitu ya. Ya, saya katakan tadi pada hari yang keempat, kita bahas secara spesifik, kemudian langsung berluar ke perintah. Kemudian melaporkan lagi kesiapannya daripada Pangkut Tama. Pembangunannya ya pangkalan-pangkalan. Bisa angkatan laut, bisa angkatan udara, bisa angkatan darat. Tergantung itu. Ya. Dananya sudah masuk juga emang emang di tahun anggaran? Dananya nanti kita sampaikan lebih lanjut. Ya. Ya, kalau memang harus anggaran yang ada sekarang ini, ya kita manajemennya, kita lupa ulang, kita laporkan kepada Departemen Pertahanan dan seterusnya. Oh, lima satu lagi, waktu kemarin itu kan beberapa tahun yang enggak lupang. Presiden kan pernah memerintahkan untuk yang masalah fear itu lupang lima flight internet. Itu kan dari Kementerian Perhubungan itu. Ya, kalau kemarin ini sendiri, sudah berkosokan seperti apa. Ya, lebih cepat lebih bagus. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.